Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita yang super heboh Tentang perbudakan APK Indonesia Yang ada di kapal China Dan APK Indonesia dilempar ke laut Kapten kapal China menyebut itu adalah larung Itulah teman-teman yang akan kita bahas hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Intro Teman-teman publik tengah dibohkan dengan praktek eksploitasi APK Asal Indonesia yang ada di kapal ikan China Long King Stasiun televisi Korea Selatan MBC melaporkan keberadaan WNI Dengan kondisi kerja yang memperhatinkan Dan disebutnya sebagai perbudakan di atas kapal Teman-teman dalam video yang diberitakan oleh MBC Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi teman-teman Biar teman-teman nanti bisa lihat dan bisa buka sama-sama WNI yang bekerja di kapal China tersebut harus bekerja hingga 30 jam Dengan istirahat itu hanya 6 jam Mendapat diskriminasi hingga gaji 1,7 juta setahun yang tak sesuai dengan kontrak kerja Media Korea Selatan MNC News melaporkan Praktek eksploitasi anak buah kapal atau APK asal Indonesia Yang bekerja di atas kapal nelayan ikan China Stasiun televisi tersebut bahkan menyebut Kondisi lingkungan kerja para WNI tersebut bah seperti perbudakan Dalam cuplikan video pemberitaan MBC Seperti yang dilihat pada hari Kamis 7 Mei 2020 Sejumlah APK dengan wajah diburamkan dan suara disamarkan Mengaku harus bekerja selama 30 jam sehari Berdiri di atas kapal untuk menangkap ikan Salah satu APK yang dirahasiakan namanya Mengungkapkan para APK ini hanya menerima gaji Sebesar 120 dolar Amerika per bulannya Atau 1,8 juta kalau kus rupiah itu adalah 15 ribu Pengacara dari pusat hukum publik Kim Jong-seul Menyatakan ada eksploitasi dan pengaturan yang mengikat mereka Selain itu pengacara Kim menjelaskan bahwa ada kemungkinan paspor mereka disita Dan terdapat uang deposit agar mereka tidak berusaha kabur Selama bekerja di sana selama sekitar 13 bulan 5 kru kapal itu menerima gaji sekitar 140 ribu won Atau sekitar 1,7 juta rupiah kalau di Indonesia Jika dibagi per bulan para pelaut itu hanya menerima 11 ribu won atau 135 ribu rupiah Gaji yang diterima oleh APK tersebut dikatakan berbeda dengan kontrak Dalam pengakuan salah seorang WNI teman-teman Kapal China tersebut sebenarnya merupakan kapal penangkap ikan tuna Namun di atas kapal laut lepas mereka juga menangkap ikan hiu Untuk diambil siripnya Lantaran aktivitas ilegal penangkapan hiu tersebut Membuat kapal seringkali harus berada berbulan-bulan di kapal laut Untuk menghindari pemeriksaan Karena itu jika berlabuh di pelabuhan kapal tersebut Bisa terkena sanksi oleh otoritas tempat Jika kedapatan membawa sirip ikan hiu Para APK WNI juga mengaku menerima diskriminasi selama bekerja di kapal Mereka harus minum air laut hasil penyulingan Yang kerap kali membuat mereka jatuh sakit Sementara itu teman-teman para APK asal China Bisa meminum air tawar dari botol kemasan yang mereka bawa dari darat Pelakuan buruk lainnya yaitu Jika ada seorang di antara mereka Yang meninggal dunia Jenasahnya akan dilarung ke lautan Padahal kalau kita melihat dalam perjanjian dengan agen mereka di Indonesia APK yang meninggal seharusnya Dikremasi dan abunya dikirim ke keluarga di tanah air Indonesia MBC sendiri mendapatkan cuplikan video dari APK asal Indonesia Ketika kapal tempat mereka bekerja berlabuh pelabuhan busan Korea Selatan Para APK tersebut meminta bantuan kepada media setempat Dan otoritas Korea Selatan atas kondisi pekerjaan yang jauh dari layak Namun kapal tersebut sudah kembali melaut ketika akan dilakukan Penyelidikan lebih lanjut Mendapat laporan tersebut Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi Akan membantu menangani masalah APK hingga mereka bisa pulang ke tanah air Pihak KPRI di Seoul dan Beijing Tengah berkondisi untuk berkomunikasi Dengan perusahaan kapal ikan dan agen mereka di Indonesia Yang mempekerjakan APK WNI tersebut Ada 15 WNI yang turun di Busan Dan mereka minta bantuan ke lembaga penegak hukum di Korea Selatan Video yang dirilis oleh stasiun MBC itu teman-teman Diulas oleh Youtuber Jang Han Sol di kanalnya Korea Rewit Pada Rabu pada waktu setempat 6 Mei 2020 Dalam video itu kanal MBC memberitakan tajuk eklusif Yaitu dengan judul 18 jam sehari kerja Jika jatuh sakit atau meninggal dilempar ke laut Video itu adalah kenyataan pelanggaran HAM Orang Indonesia yang bekerja di kapal China Ujar Han Sol menirukan penyiar tersebut Dalam video itu teman-teman disebutkan MBC mendapatkan rekaman itu setelah kapal tersebut Kebetulan tengah bersandar di pelabuhan Busan Berdasarkan terjemahan yang disampaikan oleh Han Sol Orang-orang Indonesia itu meminta bantuan Kepada pemerintah Korea Selatan Dan media setempat Viralnya dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia itu Terhadap anak buah kapal APK asal Indonesia Di kapal penangkapan ikan China Ini membuat pemerintah Indonesia segera bertindak Kementerian luar negeri Kemlu meminta penjelasan kepada China KPRI Beijing telah menyampaikan Nota diplomatik untuk meminta klarifikasi Mengenai kasus ini Kata Kemlu dalam pernyataannya Yang diterima oleh CNBC pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan Yaitu menghanyutkan jenazah ke laut Perlakuan yang diterima APK warga negara Indonesia Kemlu akan memanggil duta besar China terkait hal itu Ini teman-teman sungguh sangat miris kejadian Yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja di kapal China Itulah teman-teman pembahasan kita hari ini Terkait tenaga kerja Indonesia Yang bekerja di kapal China Yang ini adalah sungguh miris Dan saya menyampaikan ini juga tidak nyaman teman-teman Tapi ini sudah tersiar di beberapa media online Indonesia Seperti di Kompas juga menyiarkan hal yang sama Semoga kita juga berharap kembar pemerintah Untuk segera menyelesaikan masalah ini secepatnya Bagaimana ceritanya sampai Anak-anak Indonesia ini bekerja di sana Kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak wajar Selama bekerja di kapal China tersebut Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan Dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!